Halo guys, selamat menikmati gue di channel Uli Mekuna Hari ini gue akan memasak anime lagi menjadi favorit gue di musim winter 2024 Adalah Sosunovre Rain Jadi semarin masih dalam sebuah ujian pertama Jadi memang mereka ini bertemu kembali Adalah Sosunovre adalah Sark yang akhirnya finally comeback Setelah beberapa episode vakum Dan malah terus menjalani hari-hari yang ngambeknya Alavern Jadi bukannya disambut dengan baik Tapi malah justru disambut dengan ambek Alavern yang mulai imut banget Jadi makanya disini sedangnya bisa membayar rindu Ketika Sosunovre jarang muncul di beberapa episode sebelah kali ini Karena memang fokusnya ujian menyihir Ujian yang dilakukan oleh Pernama Sosunovre Rain Makanya kita lihat Ujian kedua atau seberapa gergetkah Ujian kedua kali ini Tidak belum menunggu lagi langsung ke episode baru dari Sosunovre Rain Oke Tidak belum menunggu lagi langsung ke episode baru dari Sosunovre Rain Tidak belum menunggu lagi langsung ke episode baru dari Sosunovre Rain Masuk opening Jadi gue penasaran sih ya kan Apakah tetap bermain tim atau mungkin Sorry Bermain dengan tim bersama, bermain dengan tim berbeda Harusnya sih Harusnya sih bermain dengan tim berbeda sih Harusnya ya Biar lebih seru aja sih gitu Karena mungkin di ujian selanjutnya juga Bisa one by one gitu kan Mungkin aja gitu kan Kayak ujian cunin aja gitu kan Jadi Ujian pertama masih berkelompok Ujian kedua juga berkelompok ya kan Itu jadi kayaknya ujian cunin Kayak ujian battle gitu, duel gitu kan Abis jadi gitu Makanya dikerucutin dulu kan sampai habis gitu kan Tidak Anak kuwa Motoha daugia Seri Terus nonton ada satu itu mencapai bagian terdalam bagian terdalam wow nah itu tuh next question nah oh lernin 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 jadi kayak semacam ini lah kayak semacam assist lah atau bantuan ketika emang lagi terdesak makanya pakai golem dan walaupun ini satu seharian ya satu hari semuanya sendiri sih unifikasi kok ingin hmm hmm kayaknya dia pengalaman ya oh oke biasanya orang-orang gini langsung die nih kayaknya di awal yaudah suka-suka lu dah gak mau dengerin kan hmm 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 oke 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 menarik 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 ya kan menarik menarik jadi seri ikut mereka ya kita gak tahu kan ini lober lain seperti apa gitu kan hmm iya hmm ni ayo ini semua emang ya ayo ya emang ya 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 eh ya 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 selamat menikmati 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 oke 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 ya elah emang orang yang hebat tuh pasti sekocak oh ya ini jadi caranya begitu dia udah lancar aja sih enak mimik lagi enak mimik lagi oke emang kebanyakan emang yang udah pada huzur enak mimik lagi enak mimik lagi emang ya emang 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 jadi dia menganggap labir ini sebagai labir yang berbahaya apalah kejam lah gitu kan jadi benar-benar sebagai penyihir penyihir oh apa itu tadi apa itu tadi apa itu oh ada yang masih dendam enak emang 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 enak ぜh siube apa lagi airy Eri hmm kayak ini ya bukan ubul kayak ini apa namanya apa sih bahasanya itu cloningnya yang ngadepin cloningnya sendiri iya iya tenggolingnya sendiri, buset oh no iya 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 jadi pengkopi hmm 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 kalo yang di copy freiren heh kalo yang di copy freiren denkan langsung terkencing kencing yekant terkencing mindset kenapa namanya ketemu dengan clowningnya sendiri gitu kan diantara salah satu mereka gitu kan prerene ya dek prerene ya anjir goblok ko dek prerene nih atau atau fern prerene ya setelah tadi ku pecahkan botolku prerene bener kan jackpot banget ini sih ini sih ini sih ini sih ini sih ini sih tinggal ini sih mati wow makanya gua bilang tadi kan gua langsung mikir kan kalo low point aja segitu aja udah sempurna banget gitu kan gimana kalo nanti ketemu prerene gitu kan cloning prerene gitu udah bakal jadi penghalang buat kalian gitu kan untuk terus lanjut gitu kan nah pertanyaan gua nanti nanti yang cloningnya cloningannya prerene sama fern sama si seri tadi bakal ketemu sama siapa gitu kan itu sih ketemunya sama siapa gitu kan ketemunya email lagi anjir nangis gua anjir kalo ketemu langsung gak mungkin sih email emang gak ada perusahaannya anjir paling ketemunya sama ini sih paling sama fernnya kali fern kali ya tapi ininya nih ujian napirin yang menarik sih ya kan pokoknya sampai inti terdalam maka dia akan lanjut lolos ke babak selanjutnya gitu kan tidak perlu membuktikan tapi intinya sampai masuk ke labirin paling terdalam lah gitu itu aja cukup itu aja dan dan kalo lagi terdesak kalo lagi terdesak boleh pake golem boleh pake golem tapi dengan catatan gugur gak bakalan dan olematis bakal gugur karena dia menggunakan cara terakhir gitu kan untuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu kan jadi makanya disini menjamin agar keselamatan semua tidak ada yang mati lah menjaga keselamatan peserta dan tidak akan mati jadi makanya disini mereka dikasih golem satu-satu kan dan akhirnya tadi yang gua chill tadi harus gugur gitu kan karena dia terjebak di dalam sebuah apa namanya ruangan yang dimana ada pakunya ya apa sih kalo bahasanya ya bahasa dungeon atau labirinnya tuh gua lupa namanya itu ya pokoknya itulah yang banyak pakunya itu yang dimana semakin keselamatan jadi mati karena tercepit dengan banyak paku itu itu sih ya fun fun sih fun banget sempet kena mimik juga gitu kan ya itu salah satu hal yang ditakutin oleh Frerian tapi intinya disini memang Frerian ini benar-benar menikmati ujian ini karena memang di labirin ini yang tadinya dianggap sebagai labirin yang berbahaya sama mereka juga dianggap seneng gitu kan ya itu karena memang ada yang dicari dan ada yang sesuatu hal yang dirasakan yaitu kesenangan dalam berpetualang makanya disitu juga belajar banyak mengimil juga gitu kan tentang itu makanya disini yang ditegaskan disini adalah ya ujian ini lebih ditekankan dimana mereka ini pasti akan selalu menghadapi hal-hal yang tidak terduga nantinya gitu di labirin ini makanya tadi ketika ketemu Frerian atau keluhanannya Frerian gitu kan dan kan udah mungkin gue bilang tapi tapi ada satu bantuan sih ada satu bantuan kayak onesan gitu dia cukup kuat juga jadi makanya gue penasaran tadi gue pikir tadi gue pikir si Ubel sih ternyata bukan ternyata kuantinya mereka juga gitu kan ya ada si Ubel ada tadi kan ada Ubel juga tapi apa cloning-an eh siapa tadi ya enggak enggak bukan cloning-nya mereka lah tadi itu si Uebel terus tadi si Ema itu cloning-nya mereka juga tiga-tiga yang tadi sorry kalau misalnya gue usah liat ya kayaknya emang tiga-tiganya sih seperti itu ya itu jadi gue episode bagus banget gue suka banget itu jadi gue lah yang mau subscribe sementara kaya anime terapalagi yang kalian terus gue baca cuma gue suka agar lo ditonton gue dan sampai lagi di reaction anime gue selanjutnya terapet 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 terapet